di bawah pulang saja itu karena memang kondisinya naik turun atau memang tidak ada pekerjaan belum ada naiknya masalahnya belum ada naiknya kalaupun naik cuman berapa jam kemudian turun lagi lebih banyak turunnya sih gitu dan kami juga sebenarnya khawatir karena kan lagi pandemi seperti ini gitu ya Bapak saya mungkin secara di atas kertas sih sebenarnya baik gitu tapi secara fisiknya kita bukan bisik ya mentali-mentali sih daun sih daun-daun banget jadi saya juga coba mikir gitu sama adik saya gitu kita kan ini ya maksudnya kita udah semenjak dari respon kemarin itu kami sudah tiga terlalu meng-update lagi ke Bapak saya gitu kan karena saya tahu dengan Bapak saya itu kena berapa hari sebelum respon juga ya gitu jadi saya nggak mau membebani keluarga juga sudah memutuskan untuk jangan deh jangan dikasih detail-detailnya lagi gitu tapi ya udah sekarang kita lihat aja gitu tapi kita bisa lihat sih dia hari per hari tuh kayak drop gitu kita tuh sampai mikir apa tahu ya apa ngerasa ya gitu jadi ini Bapak saya minta doanya semoga cepat pulih cepat semangat lagi dan supaya kitanya juga menghadapi masalah ini tuh bisa lebih fokus lagi gitu sekarang sih fokus sih belah-belah dan fokus dan mendondar para loyer juga ya Pak Ernest sendiri gimana ya sekarang dia masih belum belum ini ya fokus ke pemulihan fokus ke pemulihan bahkan dia kita juga sekarang tuh banyak banget waktu yang 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 apa ya sampai dan suami saya kan juga sekarang lagi kemudian juga masih belum bisa olahraga atau segala macam jadi ya fokus ke pemulihan apalagi dia juga tanggal ada tanggal tertentu yang dia akan bekerja gitu jadi benar-benar di rumah benar-benar istirahat dan ya itu tadi ya dia benar-benar kayak dia sedih nggak bisa ngedapingin saya gitu tapi ya kan saya juga sadari bahwa kondisinya seperti itu kan jadi saya tetap menguatin dia gitu nggak apa-apa yang penting kamu fokus ke pemulihan kan tau ada ade atau dari itu ada Ruben teman-teman gitu saya juga enggak sendiri yang Pak Nirina kalau dilihat kan agak rumit misalnya lagi banyak masalah yang memotivasi saya adalah mengembalikan hak yang sudah istilahnya ibu saya dulu perjuangkan gitu ya maksudnya ini ini kan jadi payahnya ibu saya ini apa ibu saya dan saya ingat banget gitu sebelum ibu saya meninggal ibu saya tuh sering banget ngomong sabar ya sabar nanti di belakang rumah mama mau bikin buat cucu-cucu mama kalau udah jadi nenek kan anakku juga terlalu ini ya pasti buat cucu kan pokoknya mama mau bikin cucu-cucu mama kamu jangan pakai lahan ini ya jadi ada di bagian kebun belakang rumahku gitu kamu jangan diapa-apain ya apa mah nanti mama mau bikin kolam renang buat cucu-cucu jadi kan kata-kata yang seperti itu yang berniang di kuping saya terus kayak gitu juga bikin saya kayak jeripayahnya ibu saya yang selama ini udah bekerja dari tahun berapa dari hasilnya yang bener-bener dia bisnis-bisnis kecilnya kita tahu lah ya daya maksudnya yang dia jual ini bahkan kayak beli kue di pagi hari untuk menjual tadi jual lagi gitu kayak pergi ke Senin yang jaman-jaman dulu gitu itu kan dari dulu ya dikumpulin sampai sekian mendapatkan uangnya gitu loh atau hasil beri payahnya itu jadi buat saya apa yang memotivasi saya sekarang adalah bener-bener saya ingin hak itu dikembalikan kepada kami sehingga kami juga bisa istilahnya membuat mudah-mudahan ibu saya tenang dan ya itu aja sih itu aja dikumpulin 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 Terima kasih telah menonton!